Seorang penjuri nekat mengambil sebuah tabung gas LPG di bengkel las. Parahnya itu dilakukan saat siang bolong. Aksi pelaku pun terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku berhenti di depan bengkel las yang ada di desa Temenggungan, Kecamatan Karas, Kau Vatan, Maketan. Setelah aman, pelaku turun dari motor mengambil tabung gas 3 kg di teras bengkel tersebut. Setelah itu pelaku kabur membawa tabung gas curian menggunakan sepeda motor. Pemilik bengkel Sumino, 38 tahun, mengatakan aksi pencurian terjadi pada siang hari awal Februari 2022 lalu. Saat itu ia meninggalkan bengkel untuk membeli sesuatu ke toko. Pencurian ini bukan pertama kalinya. Sebelum dipasang CCTV, di bengkel itu sering kehilangan peralatan bengkel hingga akhirnya pemilik bengkel memasang dua kamera CCTV di bengkel las. Terutamanya sering kehilangan terus saya pasang CCTV, terus ini kehilangan lagi. Kalau yang ini kehilangan apa Pak? LPG. Tabung buat ngelas gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya apa yang dicuri itu Pak? Tangat bengkel. Oh lah tangat bengkel. Pak kalau menurut di gambar CCTV itu ciri-ciri pencuri itu seperti apa Pak? Kira-kira umurnya udah 2-4-5 ke atas. Pakai apa Pak dia Pak? Motor Vario. Motor Vario. Pakai ilm juga? Iya pakai ilm juga. Saya pergi rincu di toko, terus pulang-pulang udah nggak ada. Tahunya Bapak buka CCTV gitu? Iya. Pak banyak Pak, ini sering terjadi pencurian di wilayah sini nih Pak? Sering kemarin ada tambing juga diambil di lapangan. Oh itu siang bolong juga? Iya. Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di bengkel las itu viral di media sosial. Namun karena kerugiannya kecil, pemilik bengkel tidak melaporkannya ke polisi. M. Ramzi, JTV, Maketan.